Siaoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata dingin Yunshan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Douki hijau giyok yang kuat meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera menyelimuti seluruh bagian dalamnya. Skyfire Tri Misterios Chang'e Dia tidak pernah menggunakan ini sejak Siaoyan keluar dari bawah tanah Akademi Jianan. Saat ini, api surgawi di dalam tubuhnya digabungkan dari api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Kekuatan yang bisa diperoleh teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Siaoyan sekali lagi menggunakannya, kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Siaoyan berada di dalam kelas Douling, dia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Douling atau bahkan ahli Dou Wang itu. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan Skyfire Tri Misterios Chang'e, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan elit bintang 4 atau 5 Dou Huang. Menambahkan ini kekunikan, flame mantra, serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Dou Qi yang kuat sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Siaoyan menjentikan jarinya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban yang berat menyebabkan tangan Siaoyan sedikit tenggelam sebelum dia pulih dengan cepat. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan itu, berat penguasa Xuan berat tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Siaoyan. Meskipun penindasan penguasa Xuan berat pada sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarung seseorang berkurang sedikit, kelemahan ini telah berkurang sampai hampir tidak berpengaruh setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak berdampak pada Siaoyan. Siaoyan tidak memecah perhatiannya bahkan sedikit setelah mendengar ledakan energi intens yang ditransmisikan dari langit yang jauh. Tatapannya berkedip saat terkunci ke Yun Shan di depannya. Kakinya sedikit melengkung dan menjadi seperti singa pemburu yang ganas, di mana otot-ototnya yang gemetar menyembunyikan kekuatan ledakan. Yun Shan tersenyum ketika dia melihat sikap hati-hati Siaoyan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Lengan bajunya bergetar dan kain lembut yang dia kenakan memiliki kekerasan yang tidak kalah dengan baja setelah dituangkan ke dalam douki. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat douzong, hampir setiap bagian tubuh seseorang, termasuk sehelai rambut, akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Ayo, izinkan leluhur ini untuk melihat dan melihat dukungan seperti apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani kembali sekali lagi. Energi hijau tua di telapak tangannya berputar dengan cepat dalam pusaran saat Yun Shan tertawa dengan suara dingin yang pekat. Wajah Siaoyan tanpa ekspresi, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Cahaya perak cerah yang pekat dengan cepat muncul di kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Yun Shan menyipitkan matanya dan menatap Siaoyan yang tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengan bajunya bergerak, dan dengan tawa dingin, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, itu membawa angin sangat tajam yang dengan ganas menerobos bagian tertentu dari udara. Bang! Selongsong seperti baja keras memotong udara. Tepat sebelum mencapai bagian tertentu dari udara, itu berfluktuasi tiba-tiba dan sosok hitam aneh muncul. Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas dan tanpa basa-basi menghancurkan lengan baju dengan kasar. Keduanya melakukan kontak di udara dan suara teredam seperti guntur segera bergema di seluruh negeri. Kekuatan seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit saat menyebar. Lengan Yun Shan gemetar saat keduanya bertabrakan saat itu melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Sosok hitam itu, bagaimanapun, berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum stabil dan menampakkan dirinya. Orang itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang seharusnya berada di sisi lain. Kecepatanmu memang cepat tapi itu hanya berguna melawan ahli Dohuang. Melawan aku? Yun Shan menatap Xiao Yan yang sebelumnya telah mengepalkan kelima jarinya dengan erat di punggungnya. Bayangan yang ditinggalkan Xiao Yan di tempat itu telah tersebar sampai hanya gambar samar yang tersisa. Yun Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Xiao Yan melirik dengan acuh-ta'acuh pada pria tua yang cukup sombong ini. Dengus pelan keluar dari tenggorokannya sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu kehitaman segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap hitam ungu seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam ini mengikuti sayap api giyok saat mereka menjulur keluar. Cara itu seolah-olah sayap api dibungkus oleh lapisan sayap hitam. Sepasang sayap ungu hitam ini secara alami adalah sayap awan ungu yang tidak digunakan Xiao Yan untuk waktu yang lama. Sejak dia maju ke kelas Dou Wang, kecepatan terbang sayap yang terbentuk dari Dou Ki telah jauh melebihi dari sayap awan ungu. Oleh karena itu, dia sudah lama tidak menggunakan teknik Dou Terbang semacam ini. Namun, ini tidak berarti bahwa itu kehilangan penggunaannya. Bisa disebut teknik Dou Wang yang sangat langka di benua itu, secara alami tidak hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu. Efek lainnya adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi itu seperti namanya. Itu tumpang tindih dua hal yang berbeda bersama. Ini adalah kasus untuk teknik Dou Terbang. Begitu kekuatan seseorang mencapai kelas Dou Wang, seseorang akan dapat menempatkan kedua jenis sayap itu bersama-sama. Kecepatan yang dihasilkan oleh superimposisi semacam ini secara alami jauh melebihi kecepatan sepasang sayap Dou Ki biasa. Satu-satunya kelemahan adalah mengkonsumsi cukup banyak Dou Ki. Jika tidak, jika itu digunakan untuk menempuh jarak dengan cepat, kecepatan itu benar-benar akan membuat seseorang merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Superimposisi sayap mirip dengan Skyfire 3 Mysterious Changi karena itu juga ditampilkan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melonjak. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi semacam ini bisa dilihat dari keterkejutan yang muncul di wajah Yun Shan. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik ketangkasan tingkat rendah di kelas seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Xiao Yan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kemampuan Yun Shan tidak akan berani meremahkannya. Setelah superimposisi sayap, sepasang sayap Dou Ki di punggung Xiao Yan telah berubah dari hijau giyok menjadi warna hijau kehitaman. Sayap-sayap itu dikepakan dan banyak sinar cahaya tertinggal di atasnya. Meskipun itu sedikit kurang indah dibandingkan dengan sayap api hijau giyok sebelumnya, warnanya yang dalam dan terkendali menyebabkan seseorang tidak berani meremahkannya. Sayap hijau kehitaman mengepak perlahan dan angin seperti zat berlama-lama di seluruh tubuh Xiao Yan sebelum berhamburan dengan peluit. Xiao Yan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyuman yang semakin melemah di wajah Yun Shan dan berkata, Anjing tua Yun Shan, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak berguna sekarang? Xiao Yan tidak memberikan sedikitpun waktu bagi Yun Shan untuk menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Sayap di pumbungnya mengepak tiba-tiba dan dia segera menghilang di tengah suara samar guntur. Dia secara mengejutkan berada di atas kepala Yun Shan saat berikutnya dia muncul. Xiao Yan memegang penggaris berat itu erat-erat dengan kedua tangan. Dia menjerit keras dan penguasa yang berat itu memperoleh momentum pemecahan gunung saat itu memotong langit dan menebas ke arah kepala Yun Shan. Serangan oleh Xiao Yan ini tidak memiliki gerakan mewah. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang melonjak. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua udara yang berada setengah meter di bawah penggaris ditekan hingga tersebar ke segala arah, menghasilkan area vakum yang terbentuk saat penggaris berat itu mengayun ke bawah. Kecepatanmu masih baik-baik saja tapi kekuatan ini benar-benar tidak cukup. Yun Shan dengan dingin tertawa ketika dia melihat penguasa berat yang dengan cepat mengembang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Xiao Yan pukulan di udara. Saat pukulannya dilemparkan ke depan, sebuah busur segera muncul di udara di depannya. Bola meriam udara yang tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara. Tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiao Yan. Bang! Penguasa berat itu berada sekitar setengah meter dari kepala Yun Shan ketika bertabrakan dengan peluru meriam yang tak terlihat. Kekuatan pantulan yang ditransmisikan ke penguasa berat mengguncangnya hingga berulang kali bergetar. Jika kekuatan Xiao Yan tidak cukup besar, kemungkinan serangan ini akan membuat penguasa berat itu keluar dari tangannya. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa. Xiao Yan tidak mundur sedikitpun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan memasuki si Sian Shun. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tangan kanannya dan lengannya bergetar dengan cara yang aneh. Sebuah kekuatan yang kuat dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Sesaat kemudian, itu menghantam dada Yun Shan dengan cara yang teknik. Ledakan oktan Suara rendah dan dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang dengan kemampuan Yun Shan untuk sedikit mengangkat alisnya. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Yun Shan, sebagai seorang elit Douzong, secara alami tidak lemah. Pada saat yang mendesak, kakinya dengan keras menginjak dan Douki yang bergelombang seperti laut di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau tua di tubuhnya. Qi Tinju Xiao Yan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. Kamu sudah menggunakan langkah ini tiga tahun lalu, Yun Shan tertawa dingin saat melihat kejutan yang melintas di wajah Xiao Yan. Langkah serupa ini juga bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba berputar dan suara retakan tulang terdengar dengan cepat. Tinjunya bergetar hebat. Sebuah kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak seperti arus bawah saat tinju bergetar. Itu segera melewati cairan kental seperti pertahanan dan meledak seperti bom di pakaian Yun Shan. Ekspresi Yun Shan berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Xiao Yan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Kekuatan agung meletus dari segala arah dan yang pertama melanda adalah Xiao Yan yang paling dekat dengannya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di udara kosong dan sayap di pumbungnya juga mengepak. Itu lama kemudian sebelum dia melepaskan kekuatannya. Perasaan teredam juga ditransmisikan dari dada Xiao Yan. Tatapan Yun Shan gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dengan cepat menarik diri. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat jubah compang camping di area dadanya. Jubah yang robek menunjukkan dadanya di mana tanda kepalan tangan merah cerah tercetak di atasnya saat ini. Jelas, itu ditinggalkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Keku, bagus. Baik sekali. Kamu adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku maju ke kelas Doozong. Wajah Yun Shan berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat tanda kepalan tangan itu. Niat membunuh yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Karena kamu mampu mencapai tahap ini, leluhur ini akan mengizinkanmu untuk melihat apa itu elit Doozong. Terima kasih.